Sementara itu ribuan masyarakat menghadiri kegiatan kampanye akbar Partai Persatuan Pembangunan P3 di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono meyakini dengan antusias masyarakat bisa membawa kebangkitan P3 ke depannya. Ribuan masyarakat membadati kegiatan kampanye akbar Partai Persatuan Pembangunan di kawasan Tugu MTQ Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kampanye bertajuk Pesta Rakyat ini dihadiri oleh PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Ia pun meyakini dengan antusias masyarakat dan kader yang datang bisa membawa kebangkitan P3. Mardiono menyebut kebenangan dan capaian target kursi dapat terwujud di Sultra karena semua mesin partai telah bergerak secara masif. Saat ini pihaknya telah menjalankan beberapa program secara nyata seperti kerja mudah, harga murah, dan hidup berkah. Mereka pun optimistis dapat memenangkan P3 bersamaan dengan pemenangan capres-caupres Gajar Mahfud. Bahwa Kendari ya, Sulawesi Tenggara ini juga pernah kita berjaya ya di pemilu-pemilu yang sebelumnya bahwa ini mungkin bagian dari kebangkitan kembali Partai Persatuan Pembangunan di Sulawesi Tenggara. Bagaimana yang diharapkan oleh DPP yang dicanangkan bahwa dari Kendari ini bisa mengirimkan anggota DPR RI nanti itu bisa sepertinya akan bisa terwujud kalau melihat dari gerak langkah, semua langkah-langkah politik yang sudah dilakukan oleh Ketua Wilayah dan seluruh timnya. Kini Partai P3 tersebut akan bekerja secara linier antara Pilek dan Pilpres dengan membangun konsolidasi bersama pendukung Gajar Mahfud di Sulawesi Tenggara. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, RD Kambukjer, TV One, mengabarkan.